Ya, tidak hanya dirasakan pelajar sekolah konvensional kendala metode belajar jarak jauh, juga dirasakan siswa berkebutuhan khusus. Selain akses internet, kesulitan media pendukung serta mood juga membuat proses belajar mengajar terganggu. Selama pandemi corona, semua kegiatan sekolah otomatis dialihkan menjadi belajar di rumah. Ada yang menyebut baik, namun tak sedikit yang merasa kesulitan, baik dari sisi siswa, orang tua, sampai dengan pendamping. Seperti yang dialami Lukman, guru sekolah luar biasa negeri 9 Jakarta, ia mengalami banyak kendala. Pertama adalah masalah jaringan selular. Suara ataupun video seringkali terputus, akibatnya proses belajar mengajar jadi terganggu. Dan yang terparah adalah masalah mood siswa. Guru dan orang tua murid begitu kesulitan membuat sang pelajar mau duduk diam. Belum lagi, setiap siswa membutuhkan penanganan khusus yang tidak bisa diterapkan kepada siswa lain. Suka duka yang dialami ketika masalah nangka pembelajaran virtual adalah mood siswa yang berubah-rubah. Di sini menjadi tantangan itu, tantangan tersendiri bagi guru dan orang tua siswa, bagaimana caranya merubah mood siswa itu menjadi lebih baik. Nah, mood siswa bisa berubah lebih baik itu dengan cara berbagai macam kegiatannya, yaitu dengan cara bernyanyi, bermain puzzle, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedala lainnya yakni bagi siswa tunanetra, di mana tugas harus dikumpulkan dalam bentuk hard copy dan dipindai. Orang tua pun membutuhkan sejumlah alat peraga. Masalah pun semakin lengkap jika orang tua tetap harus bekerja dari rubah. Belum lagi masalah biaya pengiriman materi pembelajaran yang cukup menguras kantong. Nah, kendala saya itu masalah kuota. Kuota, kuotanya, kuota saya habis. Nah, saya tidak bisa mengirimkan kuali kelasnya. Pembelajaran tetap dilakukan. Salah satu upaya untuk memudahkan pembelajaran adalah dengan memberikan tugas yang lebih mudah. Seperti memasak, menjaga kebersihan diri, hingga beribadah secara rutin. Besar harapan siswa dan guru untuk bisa mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Data Dapodik Daun 2018 mencatat, sebaran siswa penyandang disabilitas di Indonesia mencapai angka 993 ribu siswa. 3.200 diantaranya berada di DKI Jakarta. Rian Fernando, Imam Muhairib, Jakarta.